Selamat sore sahabat kompas.com Saat ini saya video jurnalis kompas.com Sena Olivia sedang berada di perempatan Sarina di MH Tamrin Jakarta Pusat di Menteng ya dan seharian ini perempatan Sarina dipenuhi dengan keramaian pesta rakyat menyambut pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Sahabat kompas.com saya ingin menyampaikan laporan bahwa saat ini arus lalu lintas di sekitar Sarina di MH Tamrin sudah kembali normal mobil bisa kembali melaju di jalan MH Tamrin begitu pun sebaliknya di sebelah sana dan arus lalu lintas juga terpantau lengang dari arah jalan Sabang menuju Wahid Hasim seperti ini kondisi lalu lintasnya saat ini berlangsung tertib karena juga ada masih ada petugas kepolisian yang menjaga di jalanan gitu harus lalu lintas berjalan lancar jika ada yang melanggar langsung ditegur oleh aparat biar saya ajak melihat di kearah sana ke arah Sudirman relatif kosong dan masih bisa melaju cukup kencang ya nah ini memang kepadatan kendaraan cukup tinggi gitu tapi tidak yang sampai membuat macet dan arus lalu lintas tersendat pejalan kaki juga masih bisa menyebrang dengan santai begitu ya tidak terburu-buru tidak padat sedikit informasi sahabat kompas.com bahwa siang tadi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka dilantik di MPR kemudian mereka melintas di jalan ini di jalan MH Tamrin menuju Istana Merdeka kemudian warga menyambut begitu antusias kedatangan Presiden dan Wakil Presiden baru kita gitu ya untuk pemerintahan 2024 sampai 2029 warga dengan atributnya masing-masing ada yang membawa bendera parpol ada yang membawa spanduk gitu menyelamati Prabowo dan Gibran mereka juga membawa bendera bendera merah putih dan dikibarkan seraya Presiden Prabowo Subianto melintas di jalan MH Tamrin tadi Presiden Prabowo menaik naik mobil mau dan dia berdiri di atas mobilnya yang kapnya terbuka kemudian disusul oleh Wakil Presiden Gibran yang membuka kacanya di sebelah kiri sehingga warga yang menunggu bisa ikut menyapa gitu menyambut semuanya disambut dengan antusias rombongannya kemudian juga setelah rombongan Presiden Wakil Presiden ada Panglima Panglima TNI kemudian juga ada Kapolri mereka semua melaju ke arah Istana Merdeka tadi siang dan sekarang posisinya sudah terbuka kembali untuk umum udah bisa dilalui begitu ya jadi kalau misalkan sahabatkomas.com ada yang berencana keluar atau berencana pulang ke rumah justru ya bisa melalui jalan ini dengan aman setosa lancar pokoknya dipastikan saja tetap berhati-hati dalam berkendara dan semoga bisa sampai tujuan dengan selamat ya sahabat komas.com saya Sena Olivia melaporkan dari Perempatan Sarina MH Tamrin Jakarta Pusat terima kasih sahabat komas.com dadah selamat menikmati